Piala Dunia 2022 kemungkinan besar bakal menjadi panggung terakhir bagi Lionel Messi dan Luka Modric Laga Argentina vs Kroasia bakal menjadi kesempatan terakhir bagi salah satu dari mereka unjuk kemampuan sebagai mekanik Argentina dan Kroasia akan bentrok dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2022 di Stadion Lusail, Qatar pada Rabu tanggal 14 Desember 2022 di Nihariwib Argentina melaju ke semifinal dengan 4 kemenangan dan 1 kekalahan Namun, salah satu dari 4 kemenangan itu diraih Argentina dari babak adu penalti Hal tersebut terjadi ketika Argentina berjumpa Belanda di perempat final, di mana skor sama kuat 2-2 bertahan hingga 120 menit Hasil yang diperoleh Argentina saat ini sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan raihan di Piala Dunia 2018 lalu Kala itu, tim tango hanya berhasil meraih 1 kemenangan dan 1 hasil seri di babak penyisihan grup Setelah itu, Messi Cez langsung tumbang di tangan Perancis pada babak 16 besar Berdasarkan catatan Woskor, penampilan Argentina di Piala Dunia 2022 cukup baik Tim tango menguasai penguasaan bola atau ball possession sebesar 61,7% Kemudian sukses melakukan operan sebesar 87% Dari-dari lini serang, Argentina memiliki rata-rata tendangan ke arah gawang sebanyak 14,2 kali percobaan per pertandingan Sejauh ini, tim asuhan Lionel Scaloni itu sudah mencetak 9 gol di Piala Dunia 2022 Sementara itu, Kroasia memang tak diunggulkan diunggulkan di laga ini Tapi Fatreni berpotensi menghadirkan kembali kejutan Di laga perempat final sebelumnya, Kroasia telah menghadirkan kejutan dengan menumbangkan tim favorit juara Berhasil, lewat drama adu penalti Selama 120 menit, anak Asus Zlatko Dalik itu berhasil meredam gempuran tim Samba yang terus datang dari berbagai lini